Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mandi wajib menjadi kewajiban seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar Bagaimana cara mandi wajib yang benar sesuai aturan islam? Simak penjelasannya berikut ini Perlu kalian ketahui, hadas besar itu misalnya keluar air mani Bertemunya dua kemaluan, walau tidak keluar air mani Dan setelah haid dan nifas, tujuan mandi wajib adalah membersihkan seluruh tubuh Dengan tata cara agar guna menghilangkan hadas besar Sahabat belajar islam yang dirahmati Allah Buat yang belum tahu cara mandi wajib Berikut petunjuk ringkas urutan mandi wajib Serta niat atau doa mandi junub Yang pertama adalah niat Cara mandi wajib yang benar Yaitu harus dimulai dari membaca niat Niat mandi wajib sendiri ada beberapa Tergantung pada tujuan melakukan mandi wajib Niat mandi wajib secara umum Nawaitu guslah dirafil hadasi akbari fardulillahi ta'ala Yang artinya, aku berniat mandi besar Untuk menghilangkan hadas besar Fardu karena Allah ta'ala Lalu yang kedua Niat mandi wajib perempuan setelah haid Jika mandi wajib yang akan dilakukan khusus untuk perempuan setelah haid Berikut niat mandi wajib untuknya Nawaitu guslah dirafil hadasi haid Lillahi ta'ala Artinya, aku niat mandi wajib Untuk mensucikan hadas besar Dari haid karena Allah ta'ala Lalu niat yang selanjutnya Adalah niat mandi wajib perempuan setelah nifas Sedangkan untuk perempuan selesai nifas Berikut doa mandi wajib untuk dibaca Nawaitu guslah dirafil hadasi nifas Lillahi ta'ala Yang artinya, aku niat mandi wajib Untuk mensucikan hadas besar dari nifas Karena Allah ta'ala Yang kedua adalah mencuci kedua tangan Urutan kedua dari tata cara mandi wajib Adalah mencuci kedua tangan sampai tiga kali Tujuan utamanya adalah membersihkan tangan dari najis Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor Selanjutnya adalah mendahulukan bagian tubuh yang dianggap kotor Misalnya adalah bagian kemaluan Yang keempat adalah mencuci tangan kembali Setelah membersihkan bagian yang kotor Anda harus mencuci kembali tangan pakai sabun Yang kelima adalah berwudu Setelah mencuci bagian tubuh yang kotor Dan mencuci kembali tangan Anda harus wudu dengan tata cara wudu seperti biasa Untuk melakukan sholat Yang keenam adalah membasahi kepala Setelah berwudu Anda harus membasahi kepala dengan air sebanyak tiga kali Dari pangkal rambut Tata caranya sama seperti mau keramas Harian biasa Yang ketujuh adalah mengurai rambut Mungkin terdengar aneh Namun ini salah satu dari tata cara mandi wajib yang harus dilakukan Caranya gunakan jari Untuk mengurai rambut Untuk membersihkan rambut dari kotoran Yang mungkin menempel di dalam rambut Yang kedelapan adalah membasahi seluruh tubuh Setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh Mulai dari bahu kanan Dilanjutkan dari bahu kiri Setelah itu Anda bisa membersihkan seluruh bagian tubuh dengan sabun Dan dilanjutkan dengan rutinitas mandi seperti biasa Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Demikian cara mandi wajib Untuk membersihkan diri dari hadas besar yang benar sesuai ajaran agama Islam Perhatikan baik-baik Jangan sampai ada yang terlewat Karena mandi wajib adalah hal yang penting dilakukan di dalam agama Islam Wallahu alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh